Halo guys, selamat datang di channel Roblox Topic. Nah, channel ini akan membahas banyak sekali tentang Roblox loh guys. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan dapat memberikan informasi mengenai Roblox. Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut. Halo teman-teman Roblox. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu YouTuber yang memiliki subscriber terbanyak kedua setelah T-series. Yup, PewDiePie. Nama asli PewDiePie yaitu Felix Gelberg sempat menggemparkan dunia Roblox di tahun 2019. Nah, jadi kita kali ini akan membahas tentang PewDiePie. Sebenarnya, kejadian ini sudah terjadi di tahun 2019. Tepatnya bulan Februari 2019. Nah, jadi PewDiePie tahun kemarin membuat sebuah pertandingan dengan T-series. Yaitu, siapa cepat subscriber terbanyak yang menyentuh 100 juta subscriber. Nah, karena kebetulan PewDiePie adalah salah satu YouTuber gaming, PewDiePie melakukan streaming bermain game Roblox. PewDiePie sudah lama bermain Roblox, bahkan sebelum kejadian PewDiePie vs T-series. Nah, masalah ini terjadi pada PewDiePie, yang dimana pada saat itu subscriber PewDiePie masih berada di sekitar 85 jutaan. Nah, PewDiePie sedang melawan subscriber dari T-series dengan cara streaming bermain game Roblox. Dengan judul game, Jailbreak. PewDiePie justru tiba-tiba terkena bannet oleh pihak Roblox. Anehnya, PewDiePie tidak tahu sama sekali kenapa akun Roblox-nya yang bernama PewDie123T32 tiba-tiba dibannet oleh pihak Roblox. Di surat pernyataan bannet PewDiePie tertulis bahwa PewDiePie sudah tidak mendapatkan izin untuk bermain Roblox, karena konten yang ia buat nantinya akan dialihkan menuju situs atau web yang dirasa tidak pantas. Hal ini jelas telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Roblox. Dan pernyataan itu membuat PewDiePie dan para penontonnya kaget, bingung, dan juga kesal. Karena menurutnya PewDiePie tidak melakukan apa-apa. Sontak semua YouTuber Roblox ikut kaget dan bingung karena kejadian ini. Contohnya, Flamingo dan Creekcraft. Mereka membuat video sendiri yang membahas tentang akun PewDiePie yang dibannet oleh Roblox. Dan yang membuat PewDiePie geram dan kesal adalah pada saat itu ia sedang melawan jumlah subscriber T-series. Nah, tidak lama kemudian karena situs resmi Roblox diserang oleh penggemar PewDiePie agar akun PewDiePie bisa kembali, Roblox langsung mengembalikan akun PewDiePie dan meminta maaf atas kesalahan dari tim Roblox itu dengan tulisan seperti ini. Kita tidak tahu maksudnya apa tetapi yang pasti adalah Roblox sangat-sangat menjaga anak-anak di setiap gamenya. Bahkan, tulisan Meme Die itu sampai sangat-sangat berpengaruh. Roblox tidak mau ada anak-anak yang dirusak oleh game Roblox. Sehingga, Roblox memiliki keamanan untuk anak-anak di gamenya. Nah, jadi masalahnya selesai. Walaupun masih tetap menjadi teka-teki siapa yang mereport akun PewDiePie saat itu. Nah, jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kalian like dan share video ini ke teman dan keluarga kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Roblox Topic Indonesia. Kalau kalian ada saran video selanjutnya, kalian komen di bawah. Nanti kita pilih satu komentar terbaik untuk dijadikan konten di video kami. Sekian dari kami, terima kasih dan bye-bye.